Al-Fatihah Al-Fatihah Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad SAW Berserta kerabat sahabat dan pengikut beliau adalah Yaumil Qiyamah Pada hari Jumat yang pun Barakah ini kembali kita bertemu dalam inspirasi Jumat Pagi Hari ini Bapak akan menceritakan sebuah kisah yang semoga nantinya akan menjadi inspirasi bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Ada pun kisah yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah tentang manusia paling pemurah Pada zaman sahabat Sambil diniatikan etikab Orang-orang berkumpul di sekitar Kaabah Mereka saling berbicara tentang kebaikan Suatu hari ada tiga orang yang berdebat mengenai orang yang paling pemurah Yang paling dermawan diantara kaum muslimin Orang pertama berkata Manusia paling pemurah adalah Abdullah bin Ja'far Kemudian orang kedua yang berkata Tidak bisa Manusia yang paling murah itu adalah Arabah Al-Ausi Kemudian orang ketiga berkata Kalian berdua keliru Manusia paling pemurah adalah Qais bin Sa'ad Tiga orang itu berselisih sengit Suara mereka meninggi Orang pertama kembali mengatakan dengan suara tegas Abdullah bin Ja'far adalah orang yang paling pemurah Kemudian orang yang kedua pun ikut membantah Tidak bisa Arabah Al-Ausi lebih pemurah Orang ketiga pun juga tidak terima Tidak bisa disangkal Banyak orang mengatakan Qais bin Sa'ad manusia paling pemurah Perdebatan mereka bertiga menarik perhatian banyak orang Akhirnya ratusan orang mengelilingi mereka bertiga Orang-orang itu ingin mengetahui apa yang mereka perdebatkan Setelah tahu duduk persoalannya Mereka memberi saran Sebaiknya kalian temui satu persatu ketiga orang yang kalian anggap paling pemurah itu Ujilah mereka Setelah itu kembalilah ke sini Bertahukan apa yang kalian saksikan Biar kami yang memutuskan siapa yang paling pemurah Lelaki pertama pergi ke rumah Abdullah bin Ja'far Dia bertemu Abdullah di depan rumahnya Saat itu Abdullah sedang bersiap hendak menunggang untanya dan pergi ke kebunnya Lelaki pertama berkata kepada Abdullah Wahai anak paman Rasulullah Aku seorang Ibnu Sabir Aku tidak mempunyai keluarga Ketika itu Abdullah bin Ja'far turun dari untanya dan berkata Naikilah untanya ini Ini menjadi milikmu Ambillah kantong dan isinya yang ada di punggung untanya itu Ambil pula pedang ini Ini adalah pedang Ali bin Abi Talib Lalu lelaki pertama kembali ke Makkah dan membuka kantong yang ada di punggung untah Ternyata kantong itu berisi pakaian dan uang dinar emas yang sangat banyak Juga pedang milik Ali bin Abi Talib Kemudian lelaki kedua pergi ke rumah Qais bin Sa'ad Saat itu Qais sedang tidur Dia ditemui oleh pembantunya Dengan ramahnya sang pembantu bertanya Qais sedang tidur Apa yang kau inginkan? Dia menjawab Aku Ibnu Sabir Aku tidak punya keluarga Pembantu Qais berkata Ambillah kantong ini Di dalamnya ada 700 dinar Itu adalah semua harta yang aku miliki Biarlah nanti aku beritahukan hal ini kepada Tuhan Qais Lalu pembantu itu mengajaknya ke kandang untah Dan meminta agar lelaki itu mengambil seekor untah yang disukainya Setelah mengambil seekor untah Lelaki itu mengucapkan terima kasih kepada si pembantu Lalu pergi menuju Masjidil Haram Ketika Qais bangun pembantunya itu mengabarkan perihal lelaki tadi kepadanya Qais senang dengan apa yang telah dilakukan oleh pembantunya tadi Dia berterima kasih dan mengganti uang 700 dinar yang diberikan kepada lelaki yang baru datang tadi Lelaki kedua sampai ke Kaabah dengan membawa untah dan uang sejumlah 700 dinar Kemudian lelaki ketiga pergi ke rumah Arabah Dia menjumpai Arabah di depan rumah Saat Arabah hendak pergi ke masjid Arabah adalah seorang yang buta Dia bergantung kepada seorang budak yang membantunya mengantar ke masjid Lelaki ketiga itu berkata Hai Arabah, aku Ibnu Sabil dan aku tidak punya keluarga Seketika Arabah menjawab Alhamdulillah budakku ini Dia satu-satunya harta yang aku miliki Setelah memberikan budaknya Arabah berjalan dengan meraba-raba pada dinding-dinding menuju masjid Sementara lelaki ketiga membawa budak yang didapatnya dari Arabah ke Kaabah Orang-orang berkumpul di sekeliling ketiga orang itu Mereka menceritakan apa yang mereka alami satu persatu Bagaimanakah akhirnya orang-orang itu memutuskan Siapakah yang paling pemurah Orang-orang mengatakan Tiga orang itu semuanya sangat pemurah Tetapi Arabah adalah yang paling pemurah dan paling dermawan Dia memberikan semua harta yang dimilikinya Padahal dia sangat memerlukannya Padahal dia sangat memerlukannya Yaitu budak Yang menuntun jalannya untuk pergi ke masjid Nah dari kisah ini Dapat kita Ambil kesimpulan Yaitu cerita tentang Tiga orang yang sangat pemurah Namun dari ketiga Orang yang sangat pemurah itu dipilih Satu yang paling pemurah dan paling dermawan Orang itu adalah Arabah Al-Ausi Kenapa? Karena dia rela Memberikan budaknya kepada orang lain Yang mana budaknya tersebut sangat membantu Dalam kesehariannya terutama Menuntunnya untuk pergi ke masjid Dari kisah ini dapat kita ambil Kisah teladan Bahwasanya sifat pemurah dan dermawan Merupakan sifat yang terpuji dan mulia Antara keutamaan orang yang pemurah dan dermawan Yang pertama Hartanya akan diganti oleh Allah secara berlipat-lipat Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 245 A'udzubillahiminasyonfadirurajim Man dalladzi yukurilullaha qardhan hasana Fayudha'ifahu lahu adha'afan kasira Wallahu yakobidu wa yabasutu wa ilaihi turja'un Yang artinya Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik Yaitu menapahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah melipat-gandakan pembayaran kepadanya Dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapahkan rizki Dan kepadanyalah kamu dikembalikan Kemudian keutamaan yang kedua Dapat memadamkan dosa Diriwayatkan dalam Su'abul iman al-bayhaki Sedekah itu dapat memadamkan dosa Sebagaimana air memadamkan api Dan hasad itu memakan kebaikan Sebagaimana api melahap kayu bakar Kemudian keutamaan yang ketiga adalah Dekat dengan Allah dan dekat dengan surganya Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Orang dermawan itu dekat dengan Allah Dekat dengan surga Dekat dengan manusia Dan jauh dari neraka Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah Jauh dari surga Jauh dari manusia Dan dekat dengan neraka Sesungguhnya Orang bodah yang dermawan Lebih Allah cintai Daripada orang alim yang bakhil Hadis riwayat At-Tirmiji Keutamaan yang keempat Harta yang didermakan tidak akan berkurang Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda Sedekah itu tidaklah mengurangi harta Hadis riwayat muslim Kemudian keutamaan yang kelima Mendapat jaminan surga Dari Allah SWT Dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bayhaki Dikatakan sesungguhnya Di surga ada kamar-kamar Yang bagian luarnya terlihat dari dalam Begitu juga sebaliknya Bagian dalamnya terlihat dari luar Allah SWT mempersiapkan kamar-kamar tersebut Bagi orang-orang yang memberi makan Melembutkan perkataan Berpuasa dan sholat di tengah malam Saat manusia lainnya sedang tidur Itulah keistimewaan yang akan diterima Bagi orang-orang yang selalu Pemurah Atau dermawan Selain itu dengan dermawan Berarti kita turut mengamalkan Sifat dari Rasulullah SAW Yang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan Mudah-mudahan Kisah ini dapat Menginspirasi kita semua Dan semoga Allah senantiasa Melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah Yang kepada kita Sehingga kita dapat memiliki Sifat yang pemurah dan dermawan Sekian dari Bapak Mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!